Intro Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sotoyo pada hari ini Rabu 8 Desember 2021 Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Jakaria Pasal 9 Ayat 9 Demikian bunyinya Bersorak-soraklah dengan nyaring Hai Putri Sion Bersorak-sorailah Hai Putri Yerusalem Lihat Rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai seekor keledai beban yang muda Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Sudara Sudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tiap bangsa pasti menginginkan seorang pemimpin yang hebat yang mengayomi bangsanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi bangsanya Dengan suasana ini pastilah ada pengakuan bahwa itu merupakan seorang pemimpin yang dasyat Apalagi hal tersebut sudah pernah dialami suatu bangsa pada masa lalu Sehingga sangat dirindukan kemudian Hal inilah sebenarnya yang terjadi pada umat Israel yang sudah lama merindukan seorang raja keturunan Daud yang dasyat Mereka mengharapkan Raja yang akan datang itu akan menghancurkan bangsa-bangsa yang menindas umat Israel Selain hal itu juga mereka mengharapkan kembalinya kerajaan dan kejayaan Daud secara nyata di muka bumi Kerinduan tersebut dijawab oleh Nabi Zakaria melalui nubuatannya Tetapi bukan seperti yang dirindukan oleh umat Israel Zakaria menubuatkan bahwa raja yang datang itu digambarkan dengan adil Jaya lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Keadilan menunjuk pada penegakan hukum diantara bangsa-bangsa Jaya sebenarnya dalam penulisannya sebenarnya pasif Sehingga tepat diterjemahkan dengan diselamatkan Yang berarti sang raja yang akan datang itu diselamatkan bukan dari dosanya Tetapi dari penganiayaan yang diterimanya Lemah lembut diartikan bahwa dia akan menderita Raja yang menunggangi seekor keledai menggambarkan keadaan negeri yang damai Yang berarti bahwa dia yang datang adalah raja damai Hal ini dapat dibahami Bahwa ini merupakan tipologi dari Yesus Kristus Yang disebut dengan Mesias Dengan demikian Zakaria memberikan gambaran yang menarik Dalam nubuatan tersebut Mesias itu adalah seorang raja yang akan mengalami penganiayaan Sebelum disebut sebagai raja damai Akan tetapi ia akan diselamatkan oleh Tuhan Yang pada akhirnya Akan memerintah atas seluruh bumi Sebagai raja damai Nah sebenarnya kisah ini telah kita lihat pembuktiannya Lewat peristiwa yang dialami oleh Yesus sendiri Ketika dia memasuki Yerusalem Dengan mengendarai seekor keledai Nah bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Biarlah melalui suara nabiah yang disampaikan oleh Zakaria ini Dan yang sudah digenapi dalam Yesus Kristus Semakin menjadikan kita menghargai segala karya Allah Yang telah diberikan damai sejahtera bagi kita Karena dia telah memberikan kita kerajaan yang damai Biarlah kita mau dan berdiam dalam kerajaan damai yang sudah Tuhan berikan bagi kita Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah kami Terima kasih atas anugerah yang engkau berikan kepada kami Engkau merelakan anakmu Tuhan Yesus Kristus Untuk datang ke dunia Mengalami kepahitan dunia Semua itu Tuhan lakukan demi menghadirkan Damai sejahtera bagi bumi ini Jadikanlah kami Tuhan untuk menjadi Pelaku-pelaku kedamaian dalam hidup setiap hari Amin Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat Tetaplah mengikuti protokol kesehatan Dengan tetap memakai masker Rajin mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak dengan orang lain Serta Menghindari kerumunan Tetaplah berpengharapan Dan percayalah Tuhan akan memulihkan kita Oras Terima kasih Terima kasih.